Saya pikir, oh, aman ini, aman ini, aman, jalan sampai duduk di tangga-tangga, dekat rumah teman, saya tarik lutut, robek, apa itu, apa itu, hilang lutut, hitam, ya memang. Agir jalan, lagi makan, enak, enak, terus karena kita tidak melihat jalan, arahnya begini, ini jalan, tiba-tiba kencang sekali depan warung yang masih goreng itu. Bunyi motor gitu loh, keseret, korbannya, kepalanya di kakiku, ini bagaimana ini, tol harus diganti, apa segala-segala, saya bilang, aduh, om, saya tidak ada uang, saya bilang gitu, saya tidak ada uang, bagaimana ya om, ya, saya harus sembunyi luka dari keluarga, kalau orang ini minta ganti rugi, saya harus kasih tau keluarga dong, uang dari mana saya, saya bilang, waduh, bagaimana, bagaimana, ambil uang yang tiket, oh. Berkumpul, bercanda, membawa cerita, di titik kumpul sedih, jadi bahagia. Sabar, 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 sabar. Ribut, capek, aduh ribut semua. Biar kanku mencoba Menjadi milikmu Jangan tutup dirimu Salahkah diri ini Yang mencintaimu Jangan tutup dirimu Jangan tutup dirimu Iya kakak Mamat, adek buka macam apotek nih Gak ada omat Kakak Mamat gantengnya gak ada omeng nih Bisa ada yang kohon begini bang Kakak Mamat gantengnya gak sopan Berarti jelis Gak sopan kan Kakak Mamat gantengnya gak sopan Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Keterlaluan bisa Tidak itu pujian-pujiannya sarkas Ganteng banget berarti Bukan sarkas itu Maksudnya mulutnya bersih sekali Begitu-begitu lah Berarti kebalikannya kan Berarti kalau dia bilang gantengnya Gantengnya gak sopan Berarti itu terlalu ganteng Keterlaluan Ganteng berantakan Gantengnya parah Langsung istep rokok kan Dari tadi juga rokok disini Apa-apa langsung marah Apa-apa langsung marah Tapi kalau menurut saya memang Di antara kita semua ini Memang kok yang paling ganteng Mamat Setelah saya pikir-pikir Memang orang kadang-kadang suka Apa namanya Terdistract sama kulit yang hitam Betul Orang terdistract sama kulit yang gelap Tapi kok apa-apa Kok punya muka itu Ganteng Ganteng Soalnya Saya tidak kuat yang kayak gini-gini Saya tidak kuat Saya tidak kuat Dia saya belum ngomong Dia pencara gigit bibir Mata Ganteng Ganteng Kok itu Eh Tidak Aku foto dari kantor di lantai 2 Foto kalian bertiga kan Yang ada apa nih Kalian ngeliat semua kan Semua DM isinya Isinya Bang Mamat Manis sekali Ganteng Saya rasa ya Ada yang samping dari Malaysia bang Abang Abdur Bang Mamat handsome kali Gitu-gitu Malaysia tuh Sungai Hah Handsome kali Handsome banget Bodoh Handsome banget Handsome banget Salam dari Malaysia gitu Kalau menurut saya sih Lebih bagus Produk-produk kegantengan itu Langsung merapat ke Mamat Betul Eksotis itu tidak gampang loh Orang banyak itu ganteng Modal putih saja Mulai Kok ini ganteng modal hitam Betul Langkah ya bang ya Langkah 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 Karena Karena banyak juga yang komen begini Bang Mamat setelah dilihat lama-lama Ternyata ganteng juga Betul Bata harus lama Iya Makanya saya juga baru sadar nih Coba 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 Saya setelah Setelah Apa ini ya Aku pengen merasakan Aku pernah podcast sama Vino Gebastian Oke Ganteng Gagas sekali Gagas sekali Iya Jeffrey Nicole Gagas dan jago Betul Siapa lagi ya terakhir-terakhirnya El Rumi Oke Gagas dan musik Gagas dan musik ya Gagas dan jago 5 detik Iya coba coba Sedikit lihat sini mat Dia putai lalat di sini tuh mungkin ya Yang bikin dia ganteng ya Mana ada tei lalat Di ini ada di satu Oh yang dikit ini Karena tei lalat yang kulit sama-sama hitam Sama Harus dilihat Wih ya tei lalat Eh apa Orang begini Saya bilang kau mat Kita kan kulit di tempat tei lalat putih lah Jadi orang tau ada tei lalat Anda juga ada tei lalat itu Itu jadinya panu Anda juga ada tei lalat itu Itu lebih kepanu Iya panu Anda juga ada tei lalat Bukan produk kegantengan yang datang Kalpanax yang datang Dengan fungiderm Tidak berlaku Kalo orang tua-orang tua bila muka busuk Gak tapi emang Gak tapi Makanya Apalagi kalo misalnya Menurut saya ya Kawasan Indonesia Timur Gila gila Mamati Makasar Kalo sampe ada yang banding-bandingkan Pake Udi Jalannya tiba-tiba lurus Waktu Membelah penonton waktu itu Biasa kan Pake tote bag Saya belah penonton dari mana? Kita jalan ke vila Ya maksud kan banyak penonton Saya datang di vila duluan Anda belakangan Agak begini Kau bisa ada tambahan teman Membelah penonton Dia punya gigit bibir itu Pake hoodie ya Itu sebenernya atas ya Itu haa Macem Assassin's Creed kok Hahahaha Cari totem Kau cari totem Atau apa? Setelah saya perhatikan kau itu macam rapper Siapa? Siapa? Tupai Tupak Tupai Ya, itu yang saya tahu itu Tupai 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 Satu bilang Tupai Satu bilang Tupai Satu bilang Tupai Satu bilang Tupai Baru sekarang kalian puji saya ganteng Saya bayangkan Bapak jalan di kabel Atau tidak, Mamat ketemu bawa kemiri, perempuan, pegang kemiri, kenapa kemiri, mungkin tupai makan kemiri, saya kan tidak pernah lihat tupai dikabel makan, dia makan kemiri, itu tikus, kita duduk-duduk janjiin, Mamat mana nih, Mamat datang, Mamat datang pakai apa, itu kemiri, jadi saya tupai apa, tapi ya, Orang ini sering indah saya, ada nama binatang, tiga orang ini ya, kau bilang saya monyet, gak pernah aku bilang kau monyet, dia bilang saya tupai, musang, itu kau bilang kopi mesa, dia bilang saya binatang, ini bilang saya tupai, ini bilang saya papir, baru sekarang kalian sesumbu, jadi saya ganteng, ganteng, iya mas jawab, kena tan Solo, ganteng, 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 ganteng. Maksudnya, kami ini banyak sekali dapat DM-DM begitu, komen-komen. Ah Reng, tadi saya bilang. Maksudnya, dilihat lama-lama ternyata ganteng juga. Setelah saya lihat-lihat, ternyata memang lama-lama iblis. Makanya, sabar. Abang-abang yang tidak mendukung. Mending kau jujur sekarang, Mamat. Kau pakai susuk di mana? Demi Allah, jangan begitu, kasihan. Tidak ada berarti? Demi Allah, itu part 2 ini. Kenapa? Eh, jangan kau ajak-ajak saya. Ada atau tidak? Tidak ada. Jangan kau ajak-ajak saya, saya sudah nikah. Ya, begitu-begitu. Tidak, memang. Saya sampai heran, kok bisa orang-orang bilang, dia ganteng ya? Apa karena kita laki-laki, jadi kita tidak bisa melihat itu? Tidak melihat taura itu, betul sekali. Apa sih? Sabar dong, santai dong. Jangan pukul, tarik. Paling dikasih tahu aja buat teman-teman penonton tikum, kasih tahu deh buat yang cewek-cewek, coba dikomen. Mamat itu gantengnya gara-gara, blablabla. Nah, karena apa? Jadi kita bisa baca. Betul. Biar kami yang laki-laki bisa paham perasaan itu, maksudnya. Nah. Oh, itu. Biar kita tahu. Menurut saya, Mamat kau sudah tarik tinggi. Kalau kesenyum kan ada lesung pipi. Coba yang mana? Nah. Mata juga bagus. Yang penting jangan kau pose yang begini. Kenapa? Tangan hitam. Oh, telapang. Telapang. Sudahlah. Kok pakai apakah sabun karang? Arang! Sabun arang. Maka ambil dari kopijos, langsung taruh jadi sabun. Kopijos. Kok cuci tangan? Kopijos. Sasu cuci-cuki juga. Salah. Tapi kok kesel, Mat, dibilang-bilang ganteng. Bukan. Hei... Senang! Senang! Senang. Jujur... Sedikit saja. Tidak! Mohong, kau. Manis. Manis? Nggak ada merasa manis sedikit. Saya tidak tahu. Tidak tidak tidak. Tidak, tidak. Kalau kalian lihat ya bilang, ya jijik lah. Tidak, saya curiga, kok bisa hitam begini, jangan-jangan kok dapet siksa dengan dapet siram kopi dulu. Tidak. Bapak Mara siram kopi. Saya tidak, Bapak Mara siram kopi? Iya maksudnya dapet siram kopi kok. Siksaan-siksaan di sana tidak begitu, tidak siram air. Kok bawa kendaraan, kok jatuh kecelakaan, baru kok terseret di aspal. Ha, aspal basah? Tidak, saya di got waktu itu jatuh. Saya jatuh pertama dia motor di got. Di got, masuk got. Masuk got, saya kering atau got? Sudut tidak sadar, sudah tidak sadar. Kok pingsan? Bukan, maksudnya tidak merasa lagi ini basah apa, tidak. Karena fokusnya, saya kan dia motor begini. Tidak, kalau mabok baru tidak merasa. Tidak, dengar dulu, jangan potong. Maksudnya saya belajar motor, dengan teman. Dia di belakang dong, wah sudah lancar, hari kedua. Wih, kok yang bawa sudah. Oke, saya bawa. Putar tikungan. Sabar, sabar. Kelas berapa ini? SMA, kelas 1. SMA kelas 1, kok belajar motor ini? Iya. Oke. Jadi fak-fak itu tikungan, tapi langsung tanjakan. Paham? Tikungan-tikungan yang begitu. Yang tikungan begini langsung tanjakan. Motor terseret jauh. Motor terseret jauh. Motor terseret jauh. Tidak, motor ini tidak terseret atau jatuh bagaimana. Motor ini mengarah ke goat. Cuma saya panik. Saya tambah gas, dok. Iya, betul-betul. Saya juga lati motor, panik gas, malah tanah tinggi. Saya tambah gas. Akhirnya karena tidak bisa kontrol kecepatan ini. Saya lepas motor, saya duluan ke goat. Motor tindis saya dari atas. Pak, sep teman tindis dari atas motor. Smakedown. Smakedown. Rikis in the house, yoo. Langsung kau karena S-Pak tuh. Hah? Karena S-Pak dari apa itu? Dari stang motor. Stang park aku dari sini. Aduh. Kenapa kau punya leher? Sampu leher di sini berarti apa? Ini lehernya. Sampu apa? Sampu bulu-bulu-bulu di sini. Hah? Kenapa harus emosi? Tinggal bilang aja. Perut. Perut, Pak. Gampang sekali. Kenapa? Perut. Ini bukan leher. Apa ini? Ini kelamin. Kenapa harus emosi? Pastikan tuh. Tidak bisa begitu. Itu kau punya? Kalau dia flare di sini, kepala-kepala kotor. Kecelakaan, kecelakaan. Pertama. Sama, itu got basah atau tidak? Kok tidak sadar? Tidak tahu lagi. Cuma memang baju kotor. Cuma kan tidak tahu kotor karena... ...dekh basah. Atau memang lumut-lumut di got saja tuh. Tidak tahu. Itu di kompleks? Apa di kawasan apa? Jalanan. Jalanan biasa. Jalanan biasa, jalanan biasa. Kompleks juga kan ada got. Digapensi. Oh, digapensi. Dimana tuh? Nah, pulang gimana? Yang rusak apa aja? Wah, rusak banyak. Jadi siap pertama. Motor siapa dulu? Teman. Yang tadi bonceng? Iya. Merik. Merik apa? Merik Jupiter MX. Wah, kopling dong. Baru, baru. Jupiter MX kopling. Yang tidak kopling apa? Jupiter Z. Jupiter Z. Z. Warna biru. Betul. Iklannya berantinorosi sama komeng. Nah, akhirnya orang-orang... Kayak samping good. Kan itu dekat seperteman perumah. Mabes lah. Dekat Mabes. Polri. Bukan, Mabes. Tempat main saja markas besar kita. Markas besar itu. Kumpul-kumpul. Kalau markas besar yang lain ini. Wuih. Maksudnya, maksudnya. Maksudnya, seperteman ini. Orang itu markas comika ada. Iya. Tapi kalau markas besar itu beda. Mabes. Bukan Mabes Polisi kan? Misalnya, seperteman. Iya, makanya. Bukan Mabes Polisi. Bukan Mabes Polisi ini. Bukan Mabes TNI. Bukan Mabes TNI. Kita sekolah terus kemudian kita punya teman-teman. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, kita rame nih. Nah, rame ini pasti punya tempat kumpul satu dong. Di siapa putemak? Oh, di rumah teman ini saja. Di pebapak asik. Halaman rumah luas. Mabuk aman. Tidak ada, tidak bisa, perda. Fak-fak, perda minuman keras. Kita kumpul di sini. Nah, ini tuh kita sebut sebagai Mabes. Mabes. Perkumpulan kalian dari zaman muda ini. Maksudnya dari sekolah. Iya, dari zaman kalian masih muda ini. Kumpul di inilah Mabes-nya. Iya, iya kan? Markas. Iya, markas. Oke, markas besar kan? Markas besar kan? Iya kan Mabes. Mabes itu kan, ma-nya itu kan markas. Berapa orang yang biasa kumpul di situ? Sebentar, ini hitung dulu nih. Satu, dua, tiga. Tiga, empat, lima. Ini kembar. Kembar dempet. Tidak, ini agak gendut. Obesitas. Oh, enam. Enam, tujuh, delapan, sembilan. Sepuluh. Sepuluh. Wih, sepuluh. Oh, enggak liat. Itu kan orang personil awal itu. Ini personil awal, founder. Founder. Akhirnya geng, geng-geng lah. Founder. Wih, sekarang udah segini bang. Sudah, akhirnya anak-anak datang semua, tarik teman, tarik motor, baru saya dari belakang. Saya pikir, aman ini. Aman ini, aman. Jalan sampai duduk di tangga-tangga, dekat rumah teman, saya tarik lutut. Wih, robek. Apa itu? Apa itu? Hilang lutut. Hitam. Ya, memang. Ya, kalau itu jelas. Saya pikir normal, saya cek darah. Darah hitam. Darah hitam? Eh, tidak. Maksudnya darah merah cuma kena bulu-bulu, jadi kelihatan kayak hitam. He? Darah merah ya, merah. Darah merah? Kalau kena bulu, misalnya kaki di sini ada bulu nih. Nih. Iya, kata. Kan ini di gelap-gelap, bawa-bawa pohon. Oh, malam. Malam. Oh, malam. Saya pikir dari tadi siang ini kejadian. Siang, malam. Baru saya dari awal tadi, mansion malam. Ngapain kau latihan motor malam-malam? Kok minum mansion? Mansion ini menyebut, me, 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 anjing lu. Bang Arya yang sebut, saya yang gerai. Dari tadi, dari tadi meleset terus, bro. Nah, kita ke, ma, markas besar. Sudah. Oh, berkumpul malam-malam ini. Ah, fakulta yang datang bantu. Kumpul malam-malam. Fakulta yang datang. Betul. Fakulta tarik saya. Terus, sudah. Akhirnya duduk di situ, ternyata luka. Awalnya dibilang motor aman. Saya rasa, ah, luka tidak sih. Berapa yang berarti motor aman? Dicek pakai sender. CG3 bengkok. Semua-semua. Saya rasa, ah, luka tambah dalam. Dengar kan? Ini biaya pergantian berapa, saya mau minta siapa ini? Jadi tanjakan apa turunan? Tanjakan? Tanjakan. Belok dia naik di skotko. Beloknya bodoh. Orang, kalau tanjakan itu jarang sekali loh, jatuh. Kenapa bisa? Bisa maksudnya? Iya, belok begini naik. Lebih rawan turunan dong. Iya, naik. Saya sudah lewat pembatas yang sebelah. Kan ini dua arah begini. Nah, saya sudah di sini jadi gugup. Belok begini tidak bisa nih. Saya tambah gas atau lewat rumput-rumput bisa. Kamu pasti pikir ini mob, tapi demi Tuhan ini kisah nyata. Betul, tanjakan itu memang bahaya. Kalau salah apa? Motor? Iya, motor kalau salah masuk. Betul, kalau pertanyaan. Kami pernah duduk di saya punya kampung itu ada yang namanya Kabumbu Rau. Kambu? Kabumbu Rau. Kabumbu Rau. Kabumbu Rau tersebut tanjakan Rau. Kabumbu tersebut tanjakan. Oh, Kabumbu itu tanjakan. Bunung tanjakan gitu. Sep, sering nongkrong dulu di situ. Sorry-sorry, kita lagi duduk-duduk di Rau situ, yang saya punya teman-teman. Karena kan dia tanjakan tinggi, bawah sana itu laut. Jadi pemandangan sorry-sorry itu enak sekali. Biasanya kita duduk di situ, cerita-cerita di atas gitu. Isoproko? Isoproko. Isoproko? Iya isoproko. Mabuk? Iya mabuk. Lu risanya ya tidak ada pembelaan ya. Kamu bilang apa, baku naik? Iya baku naik. Itu tidak naik, baku turun. Baku naik. Undur, atrek. Jadi kita lagi nongkrong di situ, liat-liat pemandangan sore-sore. Tiba-tiba bapak-bapak satu, liat bawa motor dari bawahnya. Tiba-tiba dari bawahnya sudah dengar dia punya motornya macam bunyi, tidak enak sekali. Macam berak gitu ya. He-he-he-he-he. Lepas, gas, 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 gas. Dia baru naik mungkin sekitar 20 meter lah. Di belakangnya kita gitu, 30 meter di belakangnya kita. Dan kan tanjakan agak panjang naik. Terlalu dijawab, betul-betul dengar dia bunyi jatuh. Duk, luarannya tas seretnya. Ah, anjing asfal ini. Iya, dia pemotor yang tas seret. Dia motor tas seret, tapi dia di bawah. Dia pegang motor? Iya, dia sudah pemotor, tas seret. Tangkap kita kasih pinggir. Ini Kak Umura pasti pikir ini, Mob, ini nyata. Kasih pinggir begini. Jadi kita ini sudah bingung, kayak motor masih baru, masih bagus, kenapa tidak bisa naik tanjakan ini. Jadi kita tanya dia, Pak kenapa tadi bisa jatuh? Tidak tahu ini, mesinnya kayaknya gangguan ini. Padahal saya sudah pakai gigi empat loh. He-he-he, pakai gigi empat. Dia pikir semakin naik, semakin masuk. Enggak. Pantas. Pantas, bos, tanjakan dengan gigi empat. Oh, jatuh itu. Pasti dia punya otak ini, satu, gigi satu jalan tuh. Berarti ini empat ini. Gigi empat kan kencang. Pele ini satu saja, sudah begini, apalagi empat ini. Berarti empat ini harus lebih kuat ini. Iya, mungkin dia pikir gitu. Dia pikir begitu, dia naik dengan gigi empat. Pantas kita dengar dari bawahnya, sudah tidak enak. Jatuh, dia anjing. Anjing, kamu coba. Jatuh, dia anjing. Terus ini, yang saya, macam dan saya teman-teman tuh. Kalau saya punya teman-teman ada, mereka pasti ingat kejadian ini. Pada itu dia, kita tanya tuh, Bapak tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi kita lihat, kan dia pakai calon pendek tuh. Macam dia baru pulang dari pasar. Oh, ada dagangan-dagangan. Di bawah itu pasar memang, pasar Wameo. Dia pakai calon pendek, kita lihat tuh, Bapak tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tapi di sini tuh ada darah banyak. Dia punya betis ujung sini, darah banyak, darah banyak. Dia tetap bilang nggak apa-apa. Bapak-bapak, itu luka itu, luka itu. Terus dia lihat, oh tidak apa-apa, ini cuma bisul saja. Tapi luka biasa saja, itu sakit. Apalagi ini sudah bisul. Luka lagi. Luka lagi. Bapak ini pasti udah tahan sakit juga. Ini udah merasa mahluk. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, gue ini cuma bisul. Berasaan bisul, lebih sakit lagi. Makanya luka biasa saja sudah sakit. Matanya sudah berair. Tidak apa-apa. Bisur saja lagi. Itu memang kalau tanjakan itu bahaya juga sebenarnya. Kecilakan motor. Kalau kecelakaan motor ya. Tapi dia. Kalian pasti pikir ini mungkin. Dia mungkin baru belajar motor mungkin. Atau panik, karena dia tinggi sekali mungkin. Tapi aku trauma masalah kecelakaan motor. Aku tuh jarang kecelakaan motor. Tapi aku pernah lihat orang lewat depan mataku. Jadi ceritanya aku lagi makan nasi goreng jam setengah tiga pagi kayaknya sama teman-teman. Di pinggir jalan. Di pinggir jalan lagi makan enak-enak. Terus karena kita tidak melihat jalan, arahnya begini. Ini jalan. Tiba-tiba kencang sekali depan warna nasi goreng itu. Bunyi motor gitu loh. Keseret. Korbannya? Kepalanya di kakiku. Sampai dipilih. Kepalanya? Jadi pake helm? Tidak. 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 Jadi dia keluar. Yang anehnya dia tuh nabrak tuh. Dia tabrak apa gerobak? Mobil. Dia tabrak mobil. Dia jalan dari sini. Mobil agak di situ. Tapi dia bisa mental ke sini. Oh dia hajar begini. Mobilnya dari arah berlawanan juga. Iya berlawanan. Berarti dia tabrak depannya mobil ya. Iya depannya mobil. Bukan belakang mobil ya. Mobil hajar dia ke samping. Kayak anda. Aku udah begini. Berhenti dari kakiku. Kepala. Ancur. Ada suara begini. Jangan lanjut. Sumpah aku itu trauma sekali. Seh. Yang satu lagi di jalan. Tangannya coba gini-gini terus nih. Oh mereka dua orang. Dua orang. Lewat dua-duanya. Dua-duanya tidak pake helm. Yang pasti lewat di kakiku. Itu lewat. Karena aku mulai berdiri dia begini. Sumpah bro. Jangan dipraktekan. Sudah lewat. He? Sudah lewat. Tapi dia komik ekot mamat. Tapi jangan dipraktekan. Gak bisa aku. Ya maksudnya masih terbayang-bayang dia. Dulkun ini. Dulkun. Ini bukan di ekotkan komedi teman-teman. Tidak. Dulkun. Dulkun. Tidak. Ini bukan bahasa timur. Ini bahasa yuk. Ini bahasa yuk. Tapi itu. Tapi itu. Yang jatuh tuh dia lewat. Lewat bang. Alhamdulillah. Astagfirullah. Bukan. Bang sedikit. Bang sedikit. Dia tidak pernah. Pokoknya. Aku sudah bilang tadi ya. Jangan. Tadi tuh banyak bumbu komedi sebenarnya. Cuma tidak bisa kita bicara lain. Tidak ada yang bilang. Di kakiku. Ya. Saya lah. Kalau saya ya. Saya. Saya itu berulang kali. Saya sampai sudah tidak bisa hitung. Saya kecelakaan motor. Tapi alhamdulillah. Selamat. Alhamdulillahnya. Tidak pernah yang parah. Oh kukut dilepas. Tapi. Tapi jatuh-jatuhnya. Bodoh. Jatuh-jatuh parah. Tapi. Alhamdulillah fisiknya tidak parah. Ya luka-lukanya ya bikin-bikin saja. Contoh di kepala itu. Tidak kalau ini saya. 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 Masuk ilmu kebal. Kok operasinya apa. Tidak kalau ini. Waktu itu saya punya daging lebih begitu. Kemudian orang tua pikir. Takut. Ya dia kan dulu tidak begini. Dia pemulut begini. Dia kan semenjak. Ada sesuatu. Makin operasinya. Gini. Gini. Makanya. Wah ini merusak dia. Takut. Takut. Apa tuh. Apa tuh. Goya. Takutnya tumor ke apa. Akhirnya dioperasi. Berarti kalau. Ada. Anak kecil yang ganggu. Mada. Bapaknya Mada itu. Kok tidak marah pasti itu. Karena. Tidak ada luka. Mana cowo liat. Ini. Jahit. Jahitan. Tujuh jahitan. Oh yang nanti saya bikin di sebelah lagi ya. Saya garis di sebelah. Emang suka kerasan. Oh jahitan banyak berarti ya. Ada gigitan anjing lah. Yang haram-haram. Bisa jadi anjing. Ada dari tadi tuh. Gigitan anjing dioperasi. Ininya. Abies lah. Gigitan anjing di sini tujuh juga. Di sini tujuh. Ini. Kalau ini tidak sempat jahit. Tapi ini juga kecelakaan motor. Cuma dia teranggal. Ini. Oh iya. Oh dia kayak terbakar. Aneh ya. Harusnya jahit. Cuman. Dipaksa untuk. Karena saya sembunyi luka. Jadi saya itu. Setiap kali saya jatuh motor. Saya selalu sembunyi luka. Karena takut di jahit. Bukan. Saya tidak berani kasih tau orang rumah. Takut repot. Takut kena marah. Takut kena marah. Takut dilarang untuk keluar-keluar. Jadi. Apapun yang saya dapat luka dari kecelakaan motor. Saya selalu sembunyi. Sabar dong nih. Kok bawa motor kecelakaan. Takut lapor itu umur berapa. SMP-SMA lah. SMP-SMA kok sebuah motor. SMP saya sebuah motor. Tidak ada sih. Kelas 1 SMP juga bisa bawa motor. Tidak ada sih. Tidak ada lah. Kau bawa motor umur berapa? Kuliah dong. Kau baru bisa kuliah? Ada SIM dong. Kau bawa motor kuliah. Saya pas abis kecelakaan yang tadi masuk goteh nih. Saya tidak pegang motor lagi. Sampai saya kuliah. Berarti nggak terlalu jago-jago banget kalian. Iya. Saya tidak bisa kopling. Sama. Makanya us tidak pernah mau ajak saya turing tuh. Karena? Lambat. Nah. Saya itu dulu. Saya paling. Dulu suka sekali. Saya itu suka sekali. Bawa kencang-kencang. Bawa kencang. Ini. Bikin diri macam pembalap lah. Lakal. Lakal saja memang. Tapi kemudian. Kita teruskan di filmnya nanti. Eh. Anda tahu. Anda sabar. Anda tahu luka-luka ini kenapa? Anda tahu? Maksudnya? Ini luka-luka jatuh-jatuh. Kenapa? Kenapa? Karena anda bawa motor kit yang orang sumpah. Makin lebih baik. Jatuh. Jatuh. Tapi alhamdulillahnya. Yang saya bilang itu. Kenal input racing pasti? Tidak tidak. Kenal input biasa. Tidak ada uang. Kenal input racing. Ini motor keluarga ya? Tidak. Motornya kadang. Kadang. Ada yang pakai motor keluarga. Tapi lebih banyak motor-motornya kawan-kawan. Motor-motor yang bebas ya? Motor-motor punya kawan-kawan. Oke. Kau cerita satu. Yang kau jatuh kapan? Yang kau jatuh kapan? Yang ini. Yang ini. Yang luka ini aja. Saya saking banyaknya saya main motor. Apa. Bawa motor dan saya jatuh. Yang ini. Kelas berapa? Kelas 2 SMA. SMA apa nih? SMA Negeri 1 Kupang. Oke. Di Kupang itu. Ini betul-betul ada, Mama. Sabar. Bang Ari. Dia ini membahas kecelakaan pribadi. Kenapa anda harus tanyakan SMA apa? Ya terserah dia. Detail. Mastikan. Nanti orang Kupang bilang, ah itu tidak ada di situ. Kayak donek. Nanti bilang. Kayak donek. Kayak donek. Apalagi sekarang bilang donek itu tidak ada ya? Donek ada orang sudah jadi. Apa lagi? Pakuta. Pakuta apa? Kok ngarang-arang? Seperti banget. Kawan memang ada pakuta. Aku tidak ngarang itu. Tidak, tidak. Pakuta yang kirim saya video dia. Gua ngendong-ngendong bayi. Oke. Brexit. Bayi anak yang berapa? Tiga. Depo ini, kayak Ponaan kayaknya. Eh Ponaan. Siap, teman-teman Puanan. Kita ngerti teman-teman Puanan. Oh kawan Puanan. Saya pikir depo Ponaan. Lanjut. Luka di tangan. Kok titip di kawan? Kornelius. Aku bilang bagus deh, bagus. Baik ini. Borde balik lagi begitu. Tidak ya ibu-ibu. Ibu-ibu calon mertua mamat. Keluarga besar, mamat baik sekali. Baik loh. Sampai disampaikan. Baik. Karena saya tahu rasanya. Nah, di Kupang itu ada namanya Gunung SMP2. Kok kelas 2 ini? Saya kelas 2 SMA. Tapi kok ke Gunung SMP2? Ada namanya Gunung SMP2. Jadi kalau di Kupang, maksudnya rata-rata di timur itu Tanjakan, itu disebut Gunung. Gunung SMP2 ini ada? Iya, di sebelahnya SMP2. Oh, kepala sekolahnya? Kenapa harus dia perlu tahu kepala sekolahnya siapa? Untuk detail. Saya lupa. Kalau dia lupa, tidak usah dibahas. Tapi itu berlebihan sih bang. Tidak, maksudnya jangan dipaksa. Dia lupa loh. Saya lupa. Anda yang tanya, sudah pasti dia lupa. Tapi betul. Tapi betul, itu pertanyaan untuk memastikan. Kita bela kau, kok paling serang kita ini? Bukan, kan orang segera bertanya. Kan dia segera bertanya, tidak memaksa. Kita bela anda loh. Saya tanya, siapa kepala sekolahnya? Saya lupa. Oh ya sudah, kita tidak usah bahas. Yang menanya, pertanyaan itu untuk apa? Buat apa? Buat siapa? Buat apa? Untuk informasi saja, kan? Cerita ini berjalan. Kita bela kau, kok dia? Kau kata kau, Mamat. Semua kita pembicaraan ini, kalau followers dia tanya, itu untuk apa? Tidak ada guna. Kita punya pembahasan. Dari episode 1 sampai sekarang. Kalau orang mau bilang itu untuk apa? Tidak ada guna. Apa gunanya orang dia tahu? Donek itu ada. Tidak ada guna. Itu pengetahuan. Oh ternyata. Iya, pengetahuan. Kalau pengetahuan kepala sekolah SMP2. Iya, iya, iya. Tapi saya lupa. Benar. Ya sudah. Kau punya bapak apa? Apa? Rektor. Pengetahuan orang tahu. Oh pras bapaknya rektor. Apa salahnya? Apa salahnya? Kepala sekolah SMP2 kita beritahukan. Tidak salah, oke lagi. Tapi dia lupa. Jadi kita tidak usah bahas. Tidak usah. Tidak usah bahas. Tidak usah bahas. Kalau tadi tuh motor yang bapak-bapak jatuh gigi empat, motornya apa? Kalau dari bunyi-bunyinya dia yang... Jet collet kayaknya. Jet collet anjir, lama banget. Saya ingat. Apa? KZR. Oh, KZR. KZR dua tak, KZR itu. Dua tak. Karena bunyi tadi bunyi dua tak itu. Anda bilang. Ku bisa. Anda langsung ketar bunyi dari dia punya mulut. Itu dua tak. Dua tak gitu. Kalau empat tak. Gitu. Sakratul maut tadi bagaimana? Sama ini dua tak juga. Itu tidak ada tak. Itu tidak ada tak. Dua tak jadinya. Itu tidak ada tak itu. Jangan bercanda orang satu ratu maut mamat. Tidak usah lagi. Dia sendiri yang tadi bilang. Tidak usah lagi. Tidak usah lagi. Tidak usah lagi. Sekarang gue mau samakan. Dengan dua tak, empat tak. Padahal tadi mau masuk. Lencana kayak. Selambing. Tidak usah lagi. Terus. Nah gunung SMP2. SMP2. Tanjakan ngiri sekali. Nah. Saya turun dari atas. Pakai. Saya belum so guna R. Itu so guna apa ya? So guna X. Cepat kan. Kan kalau so guna. Dulu di zaman itu. Jupiter RR. Sebelumnya Jupiter. Ada Jupiter RR mana. Gak ada. Jupiter itu sudah ada R nya. Gak ada Jupiter R R lagi. Jupiter RRR. Gitu. Jupiter RRR. Lucu banget. Memang. Minja yang RR. Minja yang RR. Minja yang RR. Jupiter RRR. FISH R. Suzuki. Shogun 110. Nah. Saya belum Shogun 110. Kan Shogun Air. Tornado. Shogun Tornado. Iya itu Shogun Tornado. Mungkin ya. Suzuki Tornado. Sebelum Shogun RR 110. Nama-nama becanda. Ada Shogun ini nih. Shogun lama. Supra. Supra. Bukan. Suzuki. Suzuki. Jangan lari-lari ke Honda. Ada Supra X. Iya itu Honda. Saya bilang ini motor Suzuki. Rencak kram. Rencak kram. Rencak kram. Nah. Suzuki Shogun yang cakram. Betul. Bukan maksudnya. Shogun ini Suzuki. Oh sorry. Sebelum Suzuki Shogun R. Itu Suzuki Shogun saja. Iya. Ini Suzuki Shogun saja. Itu dia. Shogun doang. Nah Shogun lama. Kalau kami di Kupang bilang Shogun lama. Nah ini. Saya pakai Shogun lama. Kawan punya motor. Nah tanjakan yang sampai dua. Turunan. Turunan. Abang udah ke atas. Terus. Kencang. Kencang. Berdua. Gigi berapa? Gigi berapa ini? Sendiri atau berdua? Gigi berapa? Ampat lah. Ampat. Kencang. Kan turunan begini. Begini kan. Saya dari sini. Dari jalur suragat. Dia lompat sedikit. Lompat sedikit. Lompat sedikit. Hati hilang sedikit. Gitu. Turun. Begitu pas dia lompat turun main. Seat. Ada otosedan. Berhenti. Abang tidak lihat dari atas. Tidak. Tidak kelihatan. Mobilnya kelihatan. Di bawah mobil serang. Mobil pendek kan. Tidak kelihatan sama sekali. Jalanan. Cukup untuk dua mobil atau tidak? Lebar. Jalan lebar. Turunan buta nih ya. Iya. Yang. Pas kita turun tuh. Kita tahu di bawah itu. Kenapa anda pendek. Adrenalin. Adrenalin. Anak SMA tolol. Betul. Apalagi. Alasan apalagi Mamat. Memang saya tolol. SMP belum bisa bawa motor. Memang saya tolol aja udah. SMP belum bisa bawa motor kan. Iya. Sedan. Mobil sedan. Kayaknya Toyota Camry kalau tidak salah. Mobil mewah ini. Siapa yang punya ini? Nah ini ada ceritanya. Oke. Ini ada ceritanya. Kalau ini saya tidak lupa. Kalau ini saya tidak lupa. Kalau ini saya tidak lupa. Ada lagi. Saya bilang makanya kita menanyakan sesuatu itu siapa tahu dia punya hal menarik. Ada lagi. Memperas. Harap ada tadi. Bobang tak apa namanya. Ada ceritanya. Wadah. Harapannya dia tuh. Siapa yang punya. Kita marah. Tidak usah tanya-tanya. 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 Tanya-tanya jadi normal. Tanya-tanya jadi normal. Itu samanya. Jaman dulu tuh. Bisa di alangi pesaran вообще. Tanya dalam pesaran lagi. Baik. Dia mundur. Dia ulangi. Loh Brandon. Terus.. Tablet dulu. Untuk merubat yang saya Trium Portula. Anda mem Shot negotiationsville Buang Ram control. Jadi nasgrat. patah kanan langsung, itu jangan langsung patah kanan akselerasi motor itu akan lebih cepat kalau kita ambil kiri sedikit baru begini iya betul jadi kita begini baru begini itu lebih cepat tuh makanya kalau kita begini-begini itu ambil, mau ke kanan kalau langsung banting kanan agak berat jadi umpan ke kiri sedikit baru banting begini kalau mau ke kiri, umpan ke kanan baru banting tapi jaraknya mau bagaimana lagi nah inilah karena kecepatan tinggi, sogun lama rem tidak ini jadi saya kasih turung gini tak 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 saya patah disini, begini saya sudah kena bemper oh sampingnya oh berarti gak langsung kambing ya tidak tidak masih kena sedikit saya kena sedikit ini motor tak putar, saya tak lipat tapi saya pakai helm pakai helm, alhamdulillah klik klik tak putar ke kiri kaki kanan tak putar ke kiri kaki kanan ke kiri dong kenapa ke kiri lah motor dong kan dia sudah bisa kita bedah tapi sabar, kalau itu nona manis yang turun bisa putar ke kanan juga putar ke kiri nona manis putarlah ke kiri 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 eh orang miskin makan sedikit gojek 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 aduh bicara sambil makan sedikit saja ada pak gojek sesuai pak mantap terimakasih banyak pak terimakasih banyak pak makasih masuk bapaknya kok putar kan kok belok kiri gitu iya saya mau ambil kanan kan kanan-kanannya kosong iya saya patah kiri sedikit begini tapi momen sudah tidak dapat iya band depan kena bempel iya jadi band depan saya kena begini ah kok tak putarnya begini dong ke kiri doang motor tak putar begini saya sudah tidak tahu sebelah lain karena saya lepas motor karena saya diajarkan sama teman saya ada apa-apa lepas motor betul betul selamatkan diri pokoknya ada apa-apa lepas motor jangan pegang terus itu motor betul jadi saya lepas motor sudah tuh motor entah gimana sih sudah jatuh nah setelan tadi ada yang tanya setelan setelan saya adalah celana kain baju koko mau ke Solo Jumat? aduh tipis bukan itu hari Sabtu di sekolah ada saya jadi panitia lomba MTQ jadi saya itu mau pulang ke rumah mau ambil berkas atau apa begitu saya lupa cepat saya cepat-cepat itu dan makam puji juga sih memang sombong di tengah jalan ya sudah lah azabnya begitu kenata saya jatuh jadi baju koko robek-robek saya cuman ingat ini darah nah cuman saya tidak pikir saya punya badan saya juga tidak pikir motor ini muka muka aman saya tidak pikir ini saya pikir ini Toyota Camry ini siapa mau ganti ini pemper belakang pecah pecah hancur dengan lampu-lampu sen lampu rem ini hancur abang tidak pingsan? tidak langsung bangun warga-warga disitu datang bantu datang bantu bantu ambil marah-marah makanya jangan balap-balap pasti bikin ada yang kasih teh oke gitu dong lihat lo waktu balap kayaknya kayaknya mereka tahu saya kecepatan tinggi oke makanya saya kena marah juga dari warga-warga memang terus dan memang saya akui saya salah motor hancur motor hancur maksudnya patah lah saya patah saya patah footstep kita angkat begitu-begitulah kemudian saya bilang Toyota Camry ini Tuhan siap uang dimana begitu kan jok katanya apa-apa-apa? jok jok aman oh jok mau tenang makanya mati itu jangan terlalu slow iya maksudnya agak besar sedikit jok jok oh begitu jok jok aman oke lanjut aman jok kamu takut-takut kita lagi dengerin diajak-ajak ini tidak dengar tidak dengar dia sudah tahu sama tadi itu yang punya siapa? yang punya siapa? ada ini menarik ada perangkat jok lagi ini bagus seperti tadi terus sopir turun marah saya oh dia parkir tapi masih ada sopir dalam? iya dia tidak parkir dia tuh nunggu? berenti mungkin itu dia kaget sekali iya iya dia mungkin berenti juga entah saya tidak tahu keperluannya apa tapi dia masih dalam mobil artinya dia baru berenti itu mesinnya juga hidup mesin Toyota Camry ini dia turun marah saya marah-marah tapi marahnya itu karena ini bukan mobilnya dia dia tuh ternyata sopir aduh ini bagaimana ini? itu harus diganti apa segala segala saya bilang aduh om saya tidak ada uang saya bilang gitu saya tidak ada uang bagaimana ya om saya harus pucat karena saya harus sembunyi luka dari keluarga kalau orang ini minta ganti rugi saya harus kasih tahu ke keluarga dong uang dari mana saya? saya bilang waduh bagaimana ini bagaimana? ambil uang MTK itu? anggap padanya saya sekretaris oh saya ambil saya sekretaris makanya saya pulang ambil berkas ini karena saya sekretaris oke aduh bagaimana ya? disaat saya gugup-gugup begitu dari pintu belakang turun yang punya? turun sumpah ini nona kakak nona kakak nona kalau nonton ini saya terima sekali kakak nona kakak nona kalau nonton dan masih ingat kalau saya yang tabrak kakak nona kakak nona foto saya terima kasih banyak jadi terima kasih ganti dulu nanti dulu nanti dulu cerita buta ini kan pesan agak gimana ini kakak nona ini ya saya kan saya bilang saya kelas 2 SMA tuh dia ini ternyata kelas 3 SMA saya punya sekolah juga oh ya orang tajir sekolah dia dan dia tau saya ketua majelis taklim jadi begitu sopirnya marah-marah itu dia turun dan saya kan sementara masih duduk kini di asfal cantik saya lihat dia diantara cahaya-cahaya matahari itu Malaikat manis sekali dia benar sama siapa? saya pengen sekali cari dia lagi cuman sudah tidak bisa lagi sudah tau? tidak bisa lagi iya hehehe kakak nona itu turun tapi mamat mamat jok aman jok aman jok aman nah beliau turun saya karena kelas 3 ini kan banyak juga jadi saya tidak terlalu hafal begitu dia bilang eh sudah pak om tidak masalah ini saya punya adik kelas dia ketua majelis taklim saya tau nah dia juga lagi pakai busana muslim jadi dia baru habis dari acara di sekolah itu juga oke terus dia pulang duluan begitu baru saya tabrak jadi dia bilang tidak apa-apa sudah 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 nanti biar saya yang ngomong dengan bapak dan mama di rumah aman 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 jadi kita kan gak tau kita kan gak tau di dalam mobil dia udah lihat kau pas mau turun pukian gara-gara ini makanya saya bilang makanya saya bilang dari sekarang bilang kakak nona kalau kakak nona nonton ini lagi terima kasih saya kalau jadi kakak nona yang nonton ini saya bilang eh kok ganti dulu belum ganti dari dulu tadinya dia sudah lupa baru betul 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 ini belakang betul saya ini bendahara MTK itu saya pakai uang MTK itu tidak satu mama marah-marah saya tahun 2004 itu 2004 itu tadi tadi yang kepanitian kebanyakan dari kelas 2 kelas 3 sudah fokus UN oh itu 2005 itu kejadian iya terus kakak nona itu turun kemudian bicara begitu itu yang saya bilang i kakak terima kasih banyak tapi ambil darah ambil igus keluar darah kakak 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 ternyata dia kena apa? ha? ternyata dia kena apa? ini ternyata tang tanggores di asfal ngilu tanggores tanggores ih karena begitu saya sadar saya lihat ada kirikil kirikil di dalam oh itu kirikil masih tetinggal hehehehe ih ditulai hehehehe begitu aja sama bedi kita ini ya emang halal hehehehe ada kirikil kirikil ah ih terimakasih banyak Tio sampai ngemil ini saya tidak saya tidak ah terimakasih bang eh bos tadi saya sudah makan sebelum anda sudah makan ah itu cuma nyemil dia tadi dia lagi makan Tio datang ya bang hari sudah makan terus dia harus begini eh tenang 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 memang mau pesan apa? hahaha jadi dia langsung memastikan ke Tio bahwa tenang kamu pesan apa saya akan makan juga hahaha ketofrak tadi ketofrak ini abdur bawa makanan dia punya ayam enak sekali dur iya cuma dia punya nasi sedih eh terimakasih forestry ini ayam ayam taliwang as'ad ayam taliwang as'ad iya nah ayam taliwang as'ad itu tadi kasih ke abdur ketika dia berusaha dengan Kemudian maka saya lupa Tio datang litur teman-teman nah h gure nasi kobber selesai risasik seberusaha dengan keras untuk mencari beliau di sekolah, tapi tidak pernah ketemu, karena saya mau minta, di momen itu, bukan, di momen itu saya merasa bahwa terimakasih saya terburu-buru, saya pengen ngomong secara langsung, saya minta terimakasih sekali, terimakasih kita nomor, coba dia biasa aja yang, karena dia bilang, dia bilang, tidak cari, kalau orangnya biasa saja, kok tidak akan cari, terimakasih, terimakasih nomor, tidak cari, tapi saya merasa makin kesini, semakin susah bercerita di circle ini, kalian tahu saknya semua, kalian tahu otaknya semua, kalian sudah baca motif-motifnya, Memang kita tahu Anda mau poligami lagi. Tapi itu memang kan siswa rasanya tidak terlalu banyak dong. Betul, harusnya. Kenapa? Tapi beliau ini, saya pertama tidak tahu namanya siapa. Terus beliau ini, saya tahu dia kelas 3. Tapi saya tidak tahu kelas 3 apa. Ada berapa kelas 3-nya? Kami saja. Kami kelas 1 saja. Ini kelas 1 saja ya. Masih waktu kelas 1 belum pembagian kelas. 1A sampai 1P. P? Banyak banget. Angkatan saya itu 1A sampai 1P. SMA di satu kupang ini besar. Oh, kalau lebih banyak. Kami cuma sampai O. P, P, O. Saya paling satu kelas saja. Saya paling satu kelas saja. Saya tadi bilang, kami lebih banyak. Pas saya itu, oh, P, O. Oh, duluan. Kami 15 kelas. Kami 16 kelas berarti. Itu angkatan saya itu. 1A sampai 1P. Belum yang kelas 3 lagi. Jadi, betul-betul. Apa sampai J ya? Tapi kan, Anda masih tidak ada kepikiran untuk tunggu di gerbang sekolah, tunggu mobil Camry ini. Pasti kan dia dijemput. Nah, sebanyak itu siswanya. Bukan, mobil Camry ini kan beberapa saja pasti. Betul, betul, betul. Tunggu dia dijemput lagi, Nenek. Betul. Tapi saya takut sopirnya marah saya. Ini kan SMA unggulan. Tuh? SMA favorit. SMA favorit. SMA unggulan. Jadi banyak sekali yang pengen sekolah. Bukannya STM ya? SMA, SMA. Oh. SMA. Terus, terus. Kok tidak dapat dia? Singkat cerita, kok... Ya, tidak pernah. Dan mungkin itu sudah dekat-dekat pelulusan mungkin ya? Betul. Jadi waktu tidak banyak. Dan kelas tiga itu selalu pulang terakhir. Kan mereka pendalaman materi, toh. Iya, ada pelajaran tambahan. Iya, kami jam satu sudah pulang. Siapa mau tunggu sampai jam tiga baru? Ini, begitu-begitulah. Tapi saya kalau habis tabrak orang punya mobil, saya tunggu sampai jam berapapun. Tapi ada kalimatnya yang dia bilang ke depan sopir, toh. Sudah, nanti biar saya ngomong dengan bapak dan mama. Itu dalam hati saya, saya pikir kayak... Ide omong dengan bapak dan mama bilang, dia ketemu laki-laki ganteng mungkin, toh. Oke. Dalurnya kan FTP banget. Iya, FTP sekali ya, mama T. Ditabrak. Sampai harap waktu itu dari sopir keluar, baru bilang, kok anjing. Buang pukul dari kepala, buah. Tapi mungkin kalau saya tidak... Tidak lunglai begitu, mungkin sopirnya pukul saya. Mungkin. Karena om-om ini, om-om muka jahat. Yang turun ini. Orang mana? Orang timur. Maksudnya dari perawakannya orang timur, iya. Muka-muka obi mesak ini yang turun ini. Muka-muka obi mesak, tinggi besar. Tinggi besar, jadi saya takut sekali. Om mau buang pukulan, nona keluar. Tidak, om tidak marah. Maksudnya dia tidak pukul, tapi dia marah betul. Dia marah betul, tapi dia tidak pukul. Mungkin karena dia lihat, saya sudah ini. Dan warga sudah banyak juga, toh. Sudah datang angkut motor apa-apa. Nah, itu. Kemudian itulah. Nah, sekarang bermasalahnya adalah motor kawan ini. Mobil suaman. Saya patah footstep bengkok. Footstep, saya bawa ke kawan yang lain. Kartong pakai pipa. Kasih masuk. Kasih lurus. Tekan, kasih lurus. Footstep aman. Saya kawan. Sayang. Saya bagaimana nih? Saya tanya, sempat tanya. Ini teman yang jatuh ini, yang punya motor, belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Dan, ini kawan ini, yang punya motor ini, tipe kawan yang berhitungan minta ampun. Dan sulit diajak kompromen. Sebenarnya saya juga tidak mau pakai motor. Tapi, memang keadaan mendesak dan sudah tidak ada lagi motor yang lain. Makanya saya terpaksa pakai motor. Dan tumben itu dia mau nggak sih? Iya. Tumben. Karena dia lihat juga mendesak. Berkas harus ada dan pergerakan harus cepat. Begitulah. Udah nih, udah nih. Dan juga panitia. Dia juga panitia. Perhitungannya minta ampun. Dia pernah minta apa? Ih, saya sebut tadi kepala besar di sana. Saya benar sekali. Pokoknya perhitungan. Sampai ditegini. Tuh kasih hancor orang pemotor. Dia yang balik marah lagi. Iya, maksudnya. Akhirnya, saya cari akal lah. Saya dengan kawan akrab saya yang lain. Si Bulu, bagaimana ini motor? Dia bilang, kita pakai Alteco dan kopi, Abdur. Karena sogun lama ini, warna hitam. Alteco dan kopi. Oke. Kita tidak lem dari luar. Dari bagian dalam. Kita pasang Alteco kopi. Alteco kopi. Kita lem, lem. Ini waktu selama berarti ini? Iya. Saya kasih kembali itu sore. Saya berangkat kan siang-siang, jam 2. Saya kasih kembali itu hampir mati. Dia tidak tanya? Tidak. Saya bilang, sebentar, sebentar. Begitu-begitu saja. Saya kasih lem di kawan per rumah. Lem pelan-pelan. Lem pelan-pelan. Pakai Alteco dan kopi. Set. Kami amplas pelan-pelan biar kopinya tidak terkelihatan. Set. Pekerjaan rapi lah. Mantap. Bagus. Bagus ke sekolah. Yang lecet-lecetnya? Ah, lecet-lecet. Kami kompon. Oh. Lampu. Kompon pelan-pelan. Cepat, saya. Cepat. Saya pun kawan-kawan ini, anak-anak motor memang. Maksudnya bajingan-bajingan mereka ini. Jadi mereka turun tangan bantu. Kompon pelan-pelan apa sih. Pokoknya, kembalikan pada waktu maghrib nih, dengan keadaan remang-remang, masih aman ini motor. Karena kalau kembalikan di bawah, di bawah matahari terik kelihatan. Tapi ini kan malam-malam. Jadi masih aman. Dia pun mata-mata iblis langsung. Iya. Kasih kembali. Saya kasih kembali. Ini kan saya baju koko tuh. Saya ganti baju koko, jadi tak tutup saya perbahan dari dalam. Jadi luka-luka tidak kelihatan. Saya kasih kembali. Jalan saya bikin normal. Saya bikin normal jalan. Padahal sakit. Woi, ini luka. Luka-luka ini. Karena celana kain kan. Normal. Jalan normal. Kasih kembali motor. Oke, aman. Dua hari kemudian. Dia. Sagar. Itu, ini kawan. Datang ke sekolah dengan pipi biru. Kenapa? Dipukul bapaknya. Dia bawa buku dia. Karena motor usat? Iya. Jadi dia bawa buku dia. Dia bawa di pasar. Jalan-jalan bawa sayur. Iya. Jalan-jalan sayap telepon. Sudah begitu. Sudah separah itu. Dia masih bensin bensin orang ini. Malah Nona tadi. Makasih Nona. Makasih Nona. Makasih. Aduh, motor ini gimana ya? Marah dia bensin orang ini. Aduh, dia perhitungan. Kita lem Alteco aja deh. Dia tidak datang kembang. Dia tidak datang kembang. Dia tidak datang kembang. Dia datang. Dia datang. Dia datang. Dia ngomong dengan saya ini. Air mata tak duduk. Maksudnya air matanya. Dia mau menangis. Tapi dia tahan. Baru bicara di koin. Bicara jadi pipi biru. Datang ke sekolah pipi biru. Baru di belapa? Saya kena pukul dari. Kau kenapa tidak kasih tau kalau motor ini? Ganti lah itu. Saya suruh ganti. Itu saya. Saya bilang oke. Kasih saya waktu ya. Karena sebelum saya Alteco itu. Saya sudah ke bengkel. Untuk tanya saya second. Berapa? Saya 75 ribu rupiah. Masih bisa lah. Tapi harus menabung sedikit. Saya punya uang. Angkot. Uang angkot setiap hari. Kan 10 ribu. Satu minggu. Ya jadi saya bilang. Saya harus. Harus tabung banyak. Kalau kau putar otak sedikit. Sebenarnya bisa dapat cepat. Dimana? Palak. Serius? Saya kalau palak itu bisa sekolah. Saya tidak. Aneh kalau palak. Berhenti. Kasih motor kamu. Sini. Tidak. Kurang-kurang. Seribu-seribu. Oh iya. Minta sayapnya saya. Nah kan. Saya sama selamatkan anak-anak dengan uang ya. Kalau minta sayap saya. Tidak saya mau orang balas. Saya mau lama. Kalau kita dapat sayap semua. Bagaimana? Kita pasang begitu. Bismah ternyata. Nomisowe. Nomisowe. Kalau Morganoi disitu. Masa sayap sebelah. Solon sebelah Morganoi. Alat sayap. Dembab api pasar Morganoi terbang. Morganoi yang pengen tayur. Sebab apa? Maksudnya disini juga tidak ada KFC begitu. Kok mau pake saya banyak. Iyuh. Daripada aku pake kopi. Saya waktu SMA. Oh sudah ada. Sudah ada KFC sudah ada. Terus ini. Lanjut-lanjut. Akhirnya aku bilang kasih waktu. Saya bilang. Oke. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya tidak gentel. Tidak punya jiwa besar untuk minta maaf. Karena saya takut. Nanti saya ini. Akhirnya. Saya pinjam uang kawan. Karena itu tadi. Saya tutup dari keluarga kan. Saya pinjam kawan-kawan puk uang. Kawan-kawan puk uang dapat Rp 75.000. Saya pilih di toko. Di bengkel itu. Masih ada. Barang masih ada. Iya. Jadi bukan sayap second. Tapi KW2. Sayap Sogun Air bukan yang asli. KW2. Rp 75.000. Saya beli yang sayap kanannya. Karena sayap kiri sudah ada Eto'o. Oh waktu itu Eto'o ya. Baca abang beli Henry nih. Saya beli ini. Iya manual Petit kak. Anjir udah lama banget. Kenapa? Petit. Zambrota. Lebih ke wingback ya. PURAM. Subee. Beksayap. Roma. Roma tidak top main. Roma ini. Tau. Siapa? Kandela. Kafu. Beksayap. Kafu kanan. Kafu kanan apa kiri ya? Kafu kanan. Kan kanan-kafu kiri. Panucci. Kalau sayap kanan Roma siapa? Panucci. Roma. Kita bilang Roma. Panucci bukan Roma. Panucci bukan Tenga. Panucci bisa Tenga. Ini Madrid jadi Tenga. Panucci pernah di Madrid. Pernah. Zebina juga kalau Ais Roma dulu dulu itu. Zebina. 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 Tidak gini. Saya tidak berani. Saya tidak berani. Kenapa banyak kekenakan-kenakan? Ini gini. Sumpah. Tapi. Mereka. Mereka punya. Punya toko. Punya toko. Lontong gitu. Bukan. Toko-toko. Toko masyarakat. Apa ya istilahnya? Bukan toko mebel. Lebih ke toko yang. Furniture. Yang plastik tapi. Bukan yang kayu. Furniture. Ya kadang ada sapu. Ada. Ya. Ya. Ya seperti itu. Ada ember. Ada. Apa nih? Lemari-lemari plastik. Furniture. Dia bilang yang plastik tapi. Furniture. Furniture plastik. Furniture plastik. Furniture. Furniture. Beliau itu fokus. Laple-marit. Tidak mau lihat saya. Tapi saya. Tidak masalah sama. Jangan kok begitu. Makanya terlalu diikat. Makanya ini terlalu disuruh. Bep-bep-bep-bep-bep-bep. Kita udah ini. Berdua nih. Terlalu diikat. Orang sudah begini dia masuk. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Tengah begini. Morang-murang banget. Tegah. Nah. Nah saya. Tapi tidak masalah sama sekali. Dengan itu. Dan saya. Sadar juga kok. Ya saya yang salah. Tapi Mona ini. Dan beliau juga. Dulu itu masih di rumah. Dan beliau juga sudah almarhum. Saya pekawan bapak ya. Sekitar. Enam bulan yang lalu. Atau tujuh bulan yang lalu. Kok masih komunikasi berarti? Masih. Karena kami satu grup. Masih nih. Masih satu grup. Tapi sampai dari sini. Terlepas dari kejadian saya. Kejadian saya ini. Cuman tahu saya. Teman-teman akrab saya. Dan dia. Cuman itu. Tidak menyebar. Nah. Tapi terlepas dari kejadian ini. Memang di grup ini pun. Ini anak dia memang. Suka kata daripada yang lain. Kurang pas lah. Kurang pas. Karena dia punya perhitungan. Sampai detik ini. Ada apa-apa perhitungan-perhitungan. Cuman datang dia pembaik. Baik sekali. Nah gitu-begitulah. Intinya adalah. Saya ingat sekali. Dia datang dengan pipi biru. Dan air mata mau jatuh itu. Waktu dia cerita. Dia bawa. Sayap kanan terlepas. Tiba-tiba itu. Kanan terlepas. Okto masuk dari kiri pak. Itu. Itu kejadian kalian yang saya paling ingat. Itu terakhir. Kok pergi ke rumahnya dia lagi? Iya. Tidak pernah pergi. Kayak lebaran. Tidak pernah lagi. Tidak pernah ada. Tapi nona ini bagaimana? Nah itu sampai sekarang. Saya tidak pernah ketemu. Dia pun ciri-ciri. Kacamata? Siapa tahu dia rasa. Sampai tadi sudah tentu. Ih saya ada mobil Camry. Pake jilbab nggak? Pake jilbab. Oh jilbab. Dan. Warna? Nah ini yang saya. Ini yang saya. Pangling. Kayaknya jilop coklat. Jilop coklat. Tidak bisa jawab. Sudah lewat-lewat. Saya ingat sekali. Saya ingat detail. Saya curiga. Ini bukan pusahip dia lupa. Saya ingat sayap kanan. Iya maksudnya tadi. Tunggu tujuh hari ini. Tapi perempuan pun detail-detail. Saya ingat sekali jilbab coklat. Nah. Pramuka. Kayaknya. Iya. Kayaknya beliau ini. Di sekolah tidak pake jilbab. Tapi itu mungkin lagi kegiatan. Jadi pake jilbab. Mungkin. Jadi pangling muka. Makanya saya pangling muka. Oh. Kayaknya. Siapa tau nona nonton ya. Karena kakak kelas saya yang pake jilbab itu bisa dihitung jari. Dan rata-rata saya tau. Tapi bisa kalau nona nonton. Maksudnya kan apalagi wilayah-wilayah sana toh. Mereka nonton Bang Abdul. Ada lagu. Ada lagu. Dan kayaknya. Komen di bawah sini toh. Ada lagu. Dan kayaknya beliau ini orang bugis. Mana? Nona ini? Iya. Kayaknya orang asar atau. Pokoknya Sulawesi. Nah. Nona komen. Sulawesi. Nona jilbab coklat. Yang mobilnya tuh. Iya orang mau bikin lagu untuk nona. Oh oke. Otak. Saya, saya buka. Pras. Ko. Abdur. Oke. Eh saya pernah nonton pake bahasa Maka Tobi. Tidak. Janji. Kan anda yang terakhir. Kok anda Maka Tobi? Nona jilbab coklat. Yang bertemu saat. Nona dimana sekarang. Beta. Mau jumpa deng Nona. Riff. Kok sendiri tarik riff. Kalau Nona masih kosong. Kakak adek mau masuk. Adek maksudnya. Adek masuk dalam jilbab coklat itu. Hahaha. 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 Kakak no Nona jilbab coklat. Coklat. Terima kasih. Lampu kemrisu. Pica. Hahaha. Hahaha. Pica di kanan. No Nona jilbab coklat. Maafkan driver mu. Salam for mama deng bapak. Hai. Ketika Naji botol kan dia akan tersentuh. Tersentuh lah. Terima kasih. Terima kasih. Nanti komen ya. Siapa tau. Nonton. Apa lagi? Tapi Abdul Naji. Tapi Abdul Naji. Kasih rusak. Tersayap motor. Tapi Abdul Naji. Di tempe. Pakai al teko. Dikobur koi. Tapi Abdul Naji. Bapak nyata mau melihat muka Abdul. Ini judulnya dari. Tapi Abdul Naji. Adik Nona jilbab coklat dari Abdul Naji. Iya. Harusnya berarti sudah di. Toyota Camry tadi. Iya. Salam for mama deng bapak. Salam for mama deng bapak. Tapi Abdul Naji. Sangung di sayap sogun yang. Laku rusak. Kok sudah happy? Sudah happy. Sudah happy. Saya mau puji. Ini circle keren. Tidak. Tidak jadi. Tapi Abdul Naji. Andi. Ini luka yang mengatkan saya kejadian itu. Kalau Pras. Aku pernah kecelakaan sendiri. Sendiri. Tadi kan orang yang kecelakaan. Kalau kau. Gak jarang. Kayaknya gak pernah deh. Sok jago. Saya kecelakaan tuh. Karena aku. Deko. Deko. Karena aku. Motor punya klub motor dulu. Ini motor Ceper. Jadi mana. Debi disitu semua. Debi Ceper. Debi Ceper. Debi Ceper. Batu. Batu. Batu Ceper. Batu Ceper ada. Terus klub motor ini bikin apa? Rotres-rotres. Begitu-gitu. Rotres bagaimana? Tidak. Kalau Ceper itu lebih ke drag ya? Bukan drag kita. Emang konvoy aja. Ini bukannya buat. Bukan drags. Bukan drags. Ini drag. Pas banget lagi. Dia tahu letak-letaknya. Dia tahu letak-letaknya. Rona Jilbat. Tapi mamat. Tidak pernah. Kalau aku emang. Jarang aku kecelakaan motor. Saya ada. Saya ada kecelakaan tunggal. Ini momen yang saya ingat sekali. Karena pada waktu itu. Itali-Jerman. Semifinal. Piala dunia 2006. Oh. Del Piero begini gol tuh? Semifinal. Del Piero. Semifinal Itali-Jerman. Del Piero cetak gol. Grosso sama Del Piero. 31 kah? 2-0. Ampa-dua. Eh. Ampa-dua. 2-0-2-0. Del Piero pokoknya gol ke-2 tuh. Iya. Tadi sih 2. Antara 31 atau 2-0. 2-0. Eh 31, ding. Grosso kasih gol. Ingurie time. Satu sama kayaknya. Kok bisa satu sama? 2-0. Gol pertama. Grosso. Asis dari Pirlo. Gol kedua itu. Gilardinho. Gilardinho. Cuman. Asis ke Del Piero. Cuman yang gol kedua itu. Awalnya. Tapi kayaknya 3-1 deh ya bang. 1-1. Kok bisa 3-1? 2-0. Itu injury time. 2-2 golnya. Injury time pake 2. Oh berarti 0-0 ya? Weh. 2-0. Oh ya betul. Weh. Weh. Salah. Sorry. Salah. 2-0. 2-0. Grosso. 119. Iya. Del Piero 121. Del Piero 120. Habis itu yang Del Piero itu Gilardinho. Yang sebelum Gilardinho dapet bola itu dari Totti. Totti. Awalnya karena Faro dulu yang ngambil langsung direbut sama Totti. Totti di bola. Langsung umpan membela lautan ke Gilardinho. Gilardinho lari. Gilardinho lari. Putar-putar balakang. Langsung balik lagi kasih ke Del Piero. Di kiri. Del Piero satu sentuhan langsung. Placing. Placing. Placing langsung. Itu memang spesialisnya dia. Iya. Hampir 80% golnya dia di Juve model begitu. Sabar abang-abang. Ini kan kita mau bahas kecelakaan tunggal. Bukan gol tunggal ya. Bukan gol tunggal. Kecelakaan anda tunggal bagaimana. Bukan gol tunggal dari Piero ini. Iya. Iya. Boleh lanjut. Boleh lanjut. Silahkan. Kecelakaan di kotak penalti? Tidak. Langgan. Tidak di penalti. Makanya kemana? Oh terus bagaimana? Penalti dengan Prancis. Final. Bukan kenapa balik ke situ? Ini kendaraan. Hah? Kecelakaan. Kecelakaan kendaraan. Tunggal. Kecelakaan tunggal. Ah pusing. Saya nonton Italia-Jerman di halaman kantor wali kota Kupang. Bikin obar. Itu anda belum pergi kuliah? 2006 lho itu? Belum. Itu yang saya bilang. Saya itu datang ke Malang itu terlambat. Langus tahun? Bukan. Kenapa? Saya masih coba-coba sekolah-sekolah gratis. Yang macam STPDN, STI, STAN, begitu-begitu. Tapi tidak lolos. Tidak lolos. Tidak ada koneksi. Tidak ada luka? Saya bodoh aja. Ada luka disini? Saya bodoh aja. Saya bodoh aja memang. Jadi saya ke Malang itu negeri-negeri sudah tidak ada lagi. Tinggal swasta-swasta saja. Gitu. Nah, saya nonton di kantor wali kota Kupang. Halamannya. Nobar. Nobar menang kan? Wih, saya pakai jersey Itali yang warna putih. Di sini segitiga. Di sini warna biru. Di dalam ada gambar bendera Itali. Merah, kuning, hijau. Kok merah, kuning, hijau? Biru, putih, merah? Biru, putih, merah. Ijo, putih, merah? Biru, putih, merah. Ijo, putih, merah. Perancis. Merah, putih, biru, Perancis. Belanda. Ijo, putih, merah. Merah, putih, biru, Perancis. Belanda memang. Kalau dibalik begini. Dia yang vertikal begini kalau Perancis. Belanda begini. Kuning. Apa kuning? Jamaika. Kuning. Kamerun. Hah, pokoknya itu ya. Nona sih lo. Tunggu kelah. Itu sampai. Tapi sampai. Merah, kuning, kuning, kuning. Pasal warna saja loh. Orijontal lah, vertikal lah. Perancis, Belanda lah. Kita bisa debat, debat, debat. Tidak penting. Ya, betul. Bapak, kalau kita ada tanya tidak penting. Dia yang Tung Portus. Tanya yang penting-penting saja, Pak. Lagi. Jok. Nah, saya pulang dengan hati senang. Nah, ada satu belokan. Namanya belokan di Ketapang I. Di depan. Di mananya guru SMP2? Agak jauh. Agak jauh. Agak jauh. Dia di dekat laut kalau ini. Dekat Hotel Timor. Nah, Family Hotel ini siapa? Hotel Pantai Timor, sorry. Family Hotel ini siapa? Saya tidak tahu. Oh, ini laut ini? Laut SMP4? Kok bisa? Oh, SMP4 di gunung. SMP4 itu... Yang dekat laut apa? SMP4 di Wali Kota sana. Kalau yang dekat laut, SMP apa? Tidak ada SMP di situ. Tidak ada SMP dekat laut-laut di situ. Tadi ada gunung SMP2. Maksudnya tidak ada laut SMP apa? SMP berenang dekat laut. Tidak ada. Sekolah berenang di situ. Tidak ada. Apa masalah? Saya telpon pendah biar mereka bikin sekolah dulu di laut situ. Sudah. Tidak ada sekolah. Ini janjiannya tidak ada sekolah. Tidak ada sekolah. Memang tidak ada. Tidak usah berubah janji. Tidak usah, Bas. Tidak usah, Bas. Lanjut. Nah, memang di situ terkenal, orang-orang itu sering minum mabok, kemudian suka buang-buang botol, oli, begitu, memang anak-anak nakal-nakal begitu. Itu cerita yang sudah sering saya dengar. Cuman, karena saya dalam hati senang, Italia menang. Lupa. Lupa. Saya tidak perhatikan itu. Tidak tajam. Jadi pas di tikungan hotel pantai timur itu, saya belok, saya belok biasa, pelan. Saya teroso dengan oli-oli semua. Saya pun baju Itali itu, Tuhan oli semua. Hitam, jadi oe wajunya. Iya. Jadi baju wasit. Saya bangun banget, ini kolina. Hitam putih. Eh, betul. Jadi hitam begini. Jadi hitam begini, saya pun jersi. Aduh, astaga. Kok suka mati ya, kira-kira ini ya. Jadi hitam semua. Maksudnya, bawa oli-bawa oli semua. Jatuh ini? Jatuh. Kena oli? Iya, motor lecet-lecet-lecet. Kok badan juga luka? Saya juga luka. Tapi saya bikin diri kuat kan. Saya takut kan. Saya pulang. Sampai suhu lulus SMA kok masih takut juga kalau luka? Iya, karena bapak dan mama suka marah karena kok tidak bisa jaga barang lah. Saya pulang, tapi sudah tidak bisa. Ini motor sendiri? Iya. Tidak bisa sembunyikan lagi karena saya pakai jeans. Eh, sorry. Celangan 3x4, tapi bahan jeans. Dan ini luka. Jadi tak gesek-tageseknya itu gede sekali. Jadi saya akhirnya jalan tongkat-tongkat kaki. Baru kakak-kakak mereka lihat, iya motor kenapa lecet. Sudahlah, ketahuan lah kan. Tapi sebelum saya bapak dan mama marah, saya langsung bilang begini. Mama eh, kemarin itu saya pekawan juga celaka. Tapi dia motor rusak. Tapi dia orang tua itu tidak pikir motor. Pikir mereka anak. Motor rusak. Maksudnya gertak orang tua dulu. Iya, saya harus bilang gitu. Gertak orang tua dulu. Motor rusak, kita bisa beli lagi. Tapi kalau anak sampai mati, tidak bisa kembalikan. Jadi mama bersyukur lah. Ini saya pulang, luka sedikit saja. Mama tidak jadi marah. Memang kurang ngajak. Bapak juga diam saja. Tidak marah akhirnya. Tidak marah. Betul juga. Saya senang. Alhamdulillah. Itu trik buat teman-teman ya. Dia memang kecelakaan. Dia memang pinter jaman sepuluh begini. Tidak, mama. Tapi itu kebiasaan yang akhirnya saya juga tidak mau terjadi di sepuluh anak. Jadi, Barang terserah mau apa? Mada kalau ada apa-apa. Barang itu mau rusak mau apa terserah. Yang penting, dia tidak apa-apa. Karena kita dulu itu, Maksudnya memang kita tahu. Maksudnya beli barang itu susah kan? Maksudnya anak kalau tidak bisa jaga barang kan? Tapi kan kadang-kadang mereka marah itu juga bukan karena barang ini rusak. Mereka marah itu kayak rasa menyesal. Kenapa aku sampai jatuh begitu? Mereka tidak bisa berekspresi. Iya, tapi yang keluar dari kata-kata adalah, Kok tidak bisa jaga barang? Apa? Begitu kan? Biasanya begitu. Nah, Maksud saya, Hal itu tuh, Kami, kita mengerti kondisi kita punya orang tua dulu bagaimana atau bagaimana. Tapi, Untuk di kalangan yang, Kawan-kawan yang lain, Yang ekonominya juga sama-sama saja dengan saya ini, Orang tuanya lebih sayang anaknya daripada barang-barangnya. Kalau saya itu, Saya tukang sembunyi luka. Saya tukang sembunyi luka. Saya pernah luka di sini, Saya injak paku. Masuk di dalam. Saya obat di sini. Begak sampai sini tidak? Sampai lutut tidak? Tidak. Itu tetanos. Itu tetanos, bos. Itu tetanos. Oke. Anda ini rabies tetanos. Saya kena parang di sini. Di semua. Kok bisa kena parang? Nakal. Jadi, Bukan, bukan. Bukan potong orang. Bukan, Bukan potong-potong kayu kan sembarang. Potong pohon. Mau cari batang ketapel. Batang begini. Saya naik pohon nih. Lutut begini. Batang di sini nih. Saya potong. Wih, batang bagus nih. Sambar dulu. Batang apa yang kau potong-potong di sini nih? Coba lihat di rekaman. Saya potong di sini nih. Kau potong batang apa? Saya juga kali tadi pas dia ikut. Kenapa batang dari situ? Saya punya batang dari sini nih. Ke kanan deh. Ini pohon, ini batang banyak. Jadi, saya duduk di salah satu batang. Saya puk kaki dari bawah begini. Ini batang yang besar yang. Batang intinya di sini nih. Nah, ada satu ranting yang lari begini. Ya, cabang. Deput cabang ada di sini nih. Yang ketapel bagus. Ranting yang di sini. Cabang di sini dong. Ah, begini baru ada cabang begini nih. Ranting. Cabang yang ini. Iya, ranting yang begini. Tidak orang kasih pindah bareng. Ranting begini kan. Ini ketapel bagus nih. Jadi, saya potong di sini sambil memperhatikan ini. Begitu selesai. Ini jatuh. Parang tak tancap di sini. Darah. Darah. Saya cabut. Yang ke luar itu daging-daging putih. Saya sembunyi dong. Saya sembunyi luka. Bang. Saya sembunyi luka. Saya pakai. Alteco dan kopi. Saya pakai daun pepaya dulu. Pakai daun pepaya. Kasberinti luka. Pulang saya pakai kopi. Pakai kopi tapi tidak pakai alteco. Pakai kopi. Saya pikir aman nih. Aman lah. Aman lah. Harusnya luka jahit. Harusnya jahit. Infeksi bang. Saya sembunyi luka ini. Tapi. Satu hari saya berangkat sekolah. Jadi saya itu selama saya luka itu. Saya selalu berangkat sekolah paling terakhir. Jadi bapak. Adik-adik semua sujalan. Bapak berangkat kantor. Mama berangkat sekolah. Baru saya keluar rumah. Pinjang-pinjang. Pinjang-pinjang. Nah suatu hari. Saya tidak tahu. Saya bapak berangkat terlambat. Oke. Saya jalan pinjang-pinjang baru dilihat. Hei. Kau kenapa pinjang-pinjang? Him. Dia panggil. Him. Kenapa pinjang-pinjang itu? Saya bilang tidak luka. Luka saja sedikit. Nah dia juga pikir kayak. Oh mungkin luka main bola. Ya sudah aman. Nah tapi dia punya malam. Waktu saya mau ambil nasi makan. Pinjang-pinjang. Dia lihat saya punya lutut tuh bengkak besar begini. Dia langsung marah. Langsung marah. Kau itu kenapa? Kau luka begini? Kau kaki sampai amputasi bagaimana? Kenapa tidak omong? Dia langsung tarik saya bawa ke dokter. Memang sudah parah? Sudah parah. Suntik. Dokter bilang ini harus suntik. Sebelum ini. Akhirnya dokter suntik. Tiga suntikan kalau tidak salah. Suntik-suntik suntik. Pulang saya tidur. Besok pagi sembuh. Saya bilang tahu begitu. Dari kemarin saya suntik. Saya suka pakai pepaya. Pakai kopi. Kopi Tugu Buaya lagi. Jadi, di kami itu, biasanya kami hari Minggu itu kerja bangun masjid. Jadi, masjid di kompleks itu masih baru tahap pekerjaan. Renov? Bukan. Bangun dari awal. Bangun dari awal tapi sedikit-sedikit. Biasanya kalau renov, bongkar kosen, ada paku karat. Tidak, ini renov. Ini bangun dari awal. Bangun dari awal. Pokoknya proses pembangunan lah. Tapi kayaknya sudah sampai mulai di atap-atap begitu. Nah, warganya kami di Lorong Perintis itu. Di Bobau. Itu kami setiap hari Minggu. Pagi. Hari Minggu pagi. Tahu tanya kekot. Bobau tidak ada Delman, toh? Tidak ada Delman. Deu tuh, Deu. Bobau tidak ada Delman. Tapi pas. Teming tadi pas. Bagus. Tidak, turun. Tadi kekot, ya. Setiap hari Minggu jam 8 pagi itu warga kumpul. Yang laki-laki. Untuk gotong royong. Dari SD juga ikut. SMP, SMA. SD apa? Angkut pasir? Atau kumpul batu fondasi? Apa saja. Pokoknya ada beberapa. Yang pikirnya yang kecil-kecil. Iya. Pokoknya senang-senang siapa yang mau ikut. Pokoknya dari anak-anak kecil sampai orang-orang dewasa itu. Tapi yang hampir wajib itu yang anak SMA. Dengan anak-anak muda di situ. Dengan bapak-bapak. Pasti setiap hari Minggu itu kita kerja masjid. Hari itu, hari Minggu itu. Sebelah rumah itu ada bangun lantai 2. Ada pekerjaan mencur. Satu hari itu pokoknya mencur 50 ribu satu hari. Saya ingat 50 ribu. Kalau yang bukan campur, yang cur di atas itu 100 ribu. Bang Ari kelas berapa ini? Kelas 1 SMA kayaknya. Oh, sudah bisa ikut campur berarti? Iya, tapi saya masih di bawah, dicampur. Bagian campur, tenaga sudah kuat lah. Saya pikir masih SD. Tidak, ini kamu sudah SMA. Oke. Oh, anak muda Sipi di masjid. Sipi. Saya mau ke lantai 2 ini. Saya mau ke tempat tetangga yang lagi mau mencur itu. Woh, saya mau cari uang dulu ini. Woh, saya mau cari uang di situ. Lupa agama. Lupa agama. Bapak-bapak itu yang kerja di situ mungkin. Cuma sekitar 5-6 orang lah. Saya dengar kabar sampai sekarang tuh bapak-bapak itu. Tidak, sudah mesin itu. Barat, sudah jadi. Malam istirahat, malam. Malam istirahat, besok dan lanjut lagi. Sudah istirahat ya. Sabar, sedikit lagi nih. Lanjut. Dia ini. Pras musik. Dia ini, dia apa. Mereka kerja cuma 6 orang. Ada anak muda. Ada saya punya bapak di situ kerja. Habis itu dia lewat. Dia lewat ini. Mas mencapus, bapak lewat. Apa-apa yang namanya orang cari uang tuh? Nama bapaknya saya, Pak. Bapaknya saya? Bapaknya Pak Ari. Oh, bapaknya Pak Mahdir. Oh, bapak Mahdir. Bapak Mahdir, saya punya nama bapak. Bapak Mahdir. Mending saya tadi ada ceritanya. Anda salah tanya. Masa dia tidak tahu nama bapak. Bapak Mahdir. Tidak tahu dah, dari pilih apakah dia balik di situ. Bawa dia lihat saya di situ. Kalian ini lebih pilih duniawi ya. Melahir sedikit saya tidak bisa. Tidak ada yang bantu di masjid. Iya, sedikit lagi. Dia pergi tuh. Ah, sudah sampai 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 sampai. Saya campur-campur sedikit. Pas selesai gitu, mungkin jam-jam tiga siap. Jam-jam tiga sore. Oh, mereka masih kerja nih. Masjid. Saya pergi, cari-cari guna sedikit. Supaya pulang, dia tidak marah lagi. Tidak marah, tidak merasa ditinggal. Saya masuk begitu. Saya pas naik, masuk. Mereka sudah istirahat. Mungkin sudah terlalu capek tuh karena dari pagi hanya mereka sedikit. Mau siap sholat asar juga. Iya, mau siap sholat asar juga. Jadi mereka sudah istirahat. Sudah istirahat gitu. Pas kita masuk, cuma lihat-lihat kita saja. Sudah tidak ada, balik saja. Mungkin karena perasaan tuh. Karena perasaan yang... Rasa bersalah. Rasa bersalah atau bagaimana. Setelah pas turun di tangga masjid. Ya ingat, di tangga masjid ini. Paku payung masuk di sini. Azab. Berarti paku payung baru. Paku payung baru. Paku payung itu pakai... Iya, yang buat sheng gitu. Hujan apa. Kok tahu dia masuk gitu. Tusu sampai di... Tusu sampai di atas. Saya duduk baru langsung. Tarik itu. Tarikin effort sedikit. Bukannya langsung tarik gitu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Bukan, dia keras. Berarti nanca. Dia masuk habis. Ih, Tuhan. Iya, Paku sheng. Paku sheng yang panjang itu. Paku sheng bisa beginilah. Iya, iya, iya. Dia masuk itu, terus habis. Tuhan. Tuhan begini nih. Iya. Masuk sampai dalam situ. Ini dia, dia punya rasa sakit itu mungkin ada beberapa tahun itu dia, setiap saya injik, dia masih tusuk-tusuk sedikit. Ah. Dia masuk dalam itu. Sup. Saya cabut itu. Effort. Kuat itu. Tarik. Paku ini. Hamar. Dia bukan kayu. Ini kaki, kayaknya bukan kayu. Kita sama taruh hamar, begini bursa ini. Tak. Kalau tidak cabut, kasih beko saja ke dalam. Kamu takut sakit pelang-pelang. Dia petulang begini. Petulang tak buka, bos. Saya pas tarik, saya pulang kasih apa, jeruk-jeruk begitu. Kopi? Tidak kopi. Sekiru. Alteco. Awas-awas, tarah pasok, dipasar. Dipasar jahit, malah Alteco. Peras jeruk aja ke dalam. Peras jeruk ke dalam. Itu juga saya sembunyi luka. Jadi saya jalan tahan-tahan saja. Cuma saya itu hanya satu-dua saja. Jalan sampai dari tetanus, penyak sampai dari tetanus. Tiap pagi itu saya probek agar mungkin. Terus saya cek, oh di dalam aman. Masuk jeruk lagi. Pokoknya yang penting jalan. Karena kalau tetanus, standarnya apa? Maksudnya dia banana? Atau apa? Dia bengkak, panas. Habis itu, kita sampai meriang. Biasanya itu kan, kalau kita luka di sini, Nana, di sini sakit. Sakit, di sini. Nah, Bang Ari, di sini sakit tidak? Biji klir, tidak. Kok sakit itu? Iya, di sini sampai sakit. Pokoknya apapun luka. Itu infeksi, kan? Infeksi, itu. Pokoknya apapun luka yang Nana, kalau di kanan berarti sini sakit, di kiri sini sakit. Iya, biji klir namanya. Tidak sakit, saya ingat. Makanya saya tidak tahu kenapa orang kebiasaan sembunyi luka itu, kita masih kecil itu lebih takut dimarahi. Iya, betul. Saya juga sembunyi itu, tapi memang tidak bisa. Api panas begini, ini botol ini, lagi menyala. Saya injek dari sini. Maksudnya bagaimana api? Ini botol. Botol ini menyala. Botol ini lagi menyala api. Kas melele. Bukan kasih melele. Orang bakar-bakar sampah. Abis mabuk. Botol beling. Botol ini, botol ini sudah. Oh, botol plastik. Oh, botol plastik. Lagi terbakar ini. Lagi terbakar ini. Saya lari-lari kecil. Satu kaki, Pak. Di plat jadi kaki. Ini jadi kaki melekan plat begini. Tidak ada tutup botol. Di plat. Langsung di plat begini bentuk kaki. Baru bukan yang ini, yang sedang. Jadi kita kasih bersih. Jadi ini kayak hutan begini kan. Terus kita minta izin ke yang punya tanah. Untuk kalian kasih bersih. Kasih bersih kita bikin lapangan. Karena selama ini kita main di aspal. Selama ini kan kita main di jalan raya. Jalan raya yang aspal ini. Satu hari main, satu hari cedera. Hari ini lima orang main. Besok lima orang itu istirahat. Karena kulit kelupas. Ujung kaki. Lagi turun. Lagi turun lima cedera rata. Pokoknya jalan ini kita harus pakai tapi roli. Pokoknya keterangan tuh. Kalau di FM tuh keterangan. Keterangan lukanya kuku telapas. Kuku telapas. Kuku telapas. Tapi ini bukan kuku. Ini bukan kuku. Ini. Telapak, tebal. Orang yang lain kan. Orang yang lain kan hamstring. Kali gitu-gitu. Ada juga yang ini. Betis dan paha. Ini. Tegoris. Karena kalau bola jatuh kayak bawah. Turun alang-alang, Pak. Tajam. Turun itu masuk. Keluar luka. Kamu berusaha cari ini. Lapangan lah. Ketum minta Bapak. Ketum bikin ini. Dibilang, oh pakai. Sudah kamu pakai. Kamu ukur saja. Mau lapangan bola sih. Habisnya rapat. Dia pengalaman lu. Sudah kamu bakar semua. Ini penuh dengan semak belukar nih. Semak belukar. Ketum potong semua. Bikin dia kotak. Tidak pakai senal ini. Batu. Oh. Main bola sih. Kita tidak pakai sepatu. Dia senal. Apalagi bakarlah. Kas keluar batu-batu. Dari tanah. Pokoknya bikin dia tanah kembur semua. Dan? Sampai-sampai kan di samping. Bakar. Kita bakar. Kita bakar. Pus. Bakar. Wah jadi anak-anak itu bulat balik. Ada yang ambil sirup. Padahal yang ambil apa. Datang di situ. Wih lah. Kita mulai lapangan. Wah jangan. Saya lurus dari rumah itu sirup. Kosong. Kaki kosong. Joging. 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 Macam Stadion Wembley ini. Iya. Itu pulapakan. Sudah jadi ini. Mama ya. Sudah berapa hari. Jadi dia. Dia terpisah dari tumpukan sampah. Dia menyala sendiri. Saya terpisah. Wey. Minum dulu. Yes. Pak. Stadion. Ini apa ini? Apakah ini azab neraka? Depo panas. Ini kalau Bang tadi bilang depo bengkak di sini hampir di lutut. Ini depo rasa panas. Dari telapak kaki hampir kepala. Kepala. Ini hape menyala. Asab neraka itu. Begini. Ini plastik saja. Kau bakar. Baru. Misalnya kubakar begini. Netes sedikit saja. Netes sedikit di sini. Kok buka kaki tapi ada bekas? Coba lihat. Tidak ada. Tidak ada bekas. Ini semua. Tidak. Ini rasa di kepala baru dia turun lagi. Makanya hitam semuanya. Akhirnya saya mau sembunyi. Sembunyi bagaimana? Jinjit ini sudah lepas. Bos. Jinjit itu sudah pakai belakang. Bukan. Begini. Begini. Sudah begini. Tapi botol setelapas tidak. Tidak. Tidak bisa banget. Saya ini itu sudah sukiring. Kalau sampai kiring. Itu nanti kita panggilnya mamat kaki botol. Abang tahu. Abang tahu ini. Mamat kaki botol. Oi. Kok mau ke rumahnya siapa? Mau ke rumahnya mamat. Mamat mana? Mamat kaki botol. Abang tahu. Mamat plastik. Abang tahu. Apa namanya plastik. Kalau kita mau bakar baru mau bikin di lilin. Tutup kan? Mengkering. Dikering. Begitu kan? Nah itu dikering di kaki. Mau cabut bagaimana? Sudah berapa hari itu dikering? Ini satu hari. Pokoknya sampai malam saya tidak mau pulang rumah. Itu mesti nempel terus? Nempel. Maksudnya kok tidak angkat waktu habis injek itu? Kan masih panas kan? Harusnya masih bisa. Tidak bisa. Bisa melele-melele kan? Jadi kalau cabut-cabut satu-satu begini tidak bisa. Sudah kering langsung ini. Langsung dia membel untuk kaki. Maksudnya dibiarin. Aduh gimana ya? Bukan. Bukan dibiarin. Coba gue tes. Saya tahu. Siapa yang mau tes? Ini saya jadi tahu nih. Saya jadi tahu rahasia kenapa mamat ganteng. Karena dulu dia operasi plastik di sini. Kenapa ditelapak? Karena orang lihat muka. Orang lihat muka. Akhirnya berapa hari dia lepas? Saya pulang malam. Saya masuk langsung ke kamar mandi. Ini bagaimana sih? Cabut-cabut yang kayak kupas-kupas begitu. Tapi kupas plastik botol. Sambil siram air kok kupas pelan-pelan. Tapi mamah saya mau menangis. Akhirnya saya keluar dari kamar mandi. Mamah kan cuma rasa saya tidak sholat dulu. Karena saya dari sampai malam ini. Yuh bagaimana ini? Sampai malam di luar ini. Sholat botol ada di kaki nih? Botol di kaki nih. Mau ruku bagaimana? Mau tahiyah-tahir bagaimana? Masa tahiyah balik jam alik botol. Ada label lagi bereng. Ada bereng di sini. Bayangkan dia tanya-tanya begini. Ini botol ini. Tapi botol suplat jadi kaki. Ini sumber bentuk kaki. Asli orang tanya-tanya akhir yang di belakang. Saya keluar. Saya keluar. Jadi kan saya langsung kan. Jalan cepat pakai tumit. Kayak kamar mandi apa dapat marah. Saya mau tidak lihat. Kayak bawah cuma marah-marah. Saya cepat. Jalan pakai tumit itu udah lucu itu. Kalau nginjit kan masih oke. Ini kita peragakan. Nah ini kan full. Nah ini juga begini. Tapi satu kaki. Satu aja. Satu aja. Oh gini. Iya. Tapi di sini kenal bang. Di sini kenal bang. Sampai balik. Balik begini. Nah. Masa begitu. Sumpah. Karena sampai di bawah sini. Tuh sudah akhirnya keluar di kamar mandi. Baru Maci lihat. Plastik. Apa kabar? Plastik. Maci langsung tarik saya. Baru di tempat tidur. Ini kaki kenapa? Maci pegang. Keras. Keras. Ini sudah keras. Malam itu sudah. Langsung tarik. Sepu Tante ada yang suster. Suster senior lah. Suster-suster senior. Kasih minyak tanah. Telepon Tante. Mas. Apa lagi? Sepu Tante. Sepu Tante datang. Datang. Dia bilang. Sudah ini besok saja. Besok. Karena Allah tidak. Maksudnya besok baru. Sian juga. Kok tidur dengan botol itu semalam? Dan tidak tidur semalam. Manas. Saya balik begini. Tuhan bunyi ke lu. Buzi pak. Ini level masih di sini. Pak kaki masih ada cabang. Pas dia gerak nih. Tidak. Saya tidur-tidur setiap malam. Sakit sekali itu sakit. Saya nangis. Tidak malam. Besok saya bertante angkat talat-talat dari depo ruang kedenya. Rumah sakit. Angkat semua. Pergi di depo rumah. Mau nantar pergi rumah. Baru di suntik. Kiri-karan. Suntik kram. Baru itu kulit-kulit. Saya mua dan saya lihat kaki sebelah hitam. Sebelah putih pak. Dia kulit-kulit. Tapi pedis sekali. Sakit sekali. Pedis sekali. Saya mandi kalau kira-kira. Karena itu bukan cuma kulit tua yang keluar. Kulit-kulit muda juga ikut keluar. Pedis sekali. Perban. 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 Perban tebal tuh. Tapi kena air. Besok lagi ganti perban lagi. Pedis. Dua-dua minggu kah? Baru saya ganti botol lah. Karena waktunya sudah mau habis. Aku tuh ada ini nih. Coba lihat. Itu apa? Tailalat. Itu apa? Luka-luka sendiri. Masuk. Kaca. Ini bekas kaca itu. Beling kaca. Masuk. Ih bekas. Kau kaki kanan? Saya kaki kiri nih. Persis juga. Itu. Ih kalian dua kembar. Ini. Pecahan beling. Ini. Tembus di sini. Apa? 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 Pagar. Kita ini kenapa nih? Paku payung. Kaca beling. Beling. Plastik. Pagar. Eh. Emang kita tuh. Kita sedang akal itu loh. Kalian tau. Kita sedang akal itu. Tidak suka pakai sandal. Dari dulu tidak suka pakai sandal. Kalau saya sprint lebih oke. Kalau tanpa sepatu. Kalau saya perbaiki antena. Astaga. Dan kok turun tiba di atas. Indonesia, Singapur. AFF. Tahun 2004? 10? Saya sudah kuliah di Malang. Ini kejadian di Malang soalnya. AFF 2000 berapa itu ya? Pokoknya Indonesia, Singapur. Saya perbaiki antena. Pagar kosan ini. Kan saya apa? Di Seng kan? Di atap. Nah, pagar. Di bus tim taat? Hah? Di bus tim taat? Bukan. Bukan. Pokoknya di ini. Kosan Sumber Sari bukan? Bukan, bukan. Arjo Sari? Eh, di kawan. Di kawan. Kosan. Kosan. Kawan Pung Kosan ini pagar. Di plastik. Di ujung pagarnya itu. Kalian tau besi-besi yang tajam-tajam itu? Saya perbaiki-perbaiki salah injak genteng. Jatuh, merosot. Merosot. Merosot, saya cari pegangan. Saya injak. Cak. Oke, aman. Saya lihat, aduh Tuhan. Sudah tembus. Dan pesakit delay kayak ini? Hmm, tembus. Sini, tembus sini. Saya bilang, weh bro. Bro, bagaimana ini? Saya pukauan mereka datang itu bantu untuk kasih naik untuk cabut ini. Saya bilang, jadi mereka pegang sini, jangan, jangan begitu, jangan begitu, jangan begitu, itu sakit, itu sakit, itu sakit. Kasih miring sedikit, karena saya mau cabut sendiri, saya takut. Jadi saya bilang, kalian dorong pelan-pelan, dorong pelan-pelan, dorong pelan-pelan. Akhirnya saya, malam itu, tidak jadi nonton Indonesia Singapur, saya menginap di Unisma. Indonesia itu dijahit berarti kan? Anda tidak penasaran skor Indonesia Singapur? Tidak peduli lagi. Saya menginap di Unisma, dijahit, dan di suntik tetanus. Jaga diri baik-baik, teman-teman. Warga-warga sini, bisa, pokoknya kerja apapun, jaga diri baik-baik. Padar maji, padar maji, Siume lahirkan. Eh, betul, 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 betul. Kalian semua kasih tinggal saya terus, malam-malam. Aku juga mau ganti, apa sih? Weh, nanti kalau tidak ada apa-apa datang sini. Eh, kau punya VAP itu harum sekali, VAP apa itu? Makanya, create bandar teman-teman, liquid bandar. Buat teman-teman mau langsung beli. Oh, ini yang Jakarta Utara nih. Makanya harum sekali. Yang syuting di Jakarta Utara. Sadar, tadi itu Cium-Cium saja, ini dia asap-asap-asap, harum apa. Langsung beli aja, liquid bandar teman-teman. Bandar, nanti kita coba. Keren. Coba tak. Bagikan. Nih, boleh. Liquid bandar. Dia punya liquid, tapi tidak punya pot. Weh, saya isap apa-apa. Berkumpul, bercanda, membawa cerita. Di titik kumpul sedih, jadi bahagia. Abdu, jangan ajak duit. Ribut, ribut, capek. Aduh, ribut semua. Sub indo by broth3rmax